Intro Halo selamat datang di podcast bun Saya Puspa Berlianti sebagai host podcast kali ini Dan kali ini saya akan membahas tema yang menarik seputar teh Yaitu mempremiumkan kualitas teh Indonesia untuk kehidupan Tentunya saya gak sendirian karena saya bersama narasumber yang luar biasa Ibu Ang Anggun dan juga sangat ekspert di bidangnya Langsung saja saya perkenalkan yaitu Ibu Iryana Ekasari Yang menjabat sebagai Presiden Direktur Sila Artisanti Halo Ibu selamat datang Makasih Bagaimana Ibu kabarnya? Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya Bu ya Happy gak Bu ada di Bu Next 2023 ini? Happy banget Happy banget ya Bu Happynya tak terhingga dia Happy-happy-happy-happy Ibu sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya Bu Atas waktunya Sudah berkenan untuk bersama saya disini The Podcast Bun dan juga suatu kehormatan bagi saya pastinya Ibu ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan nih Untuk membahas tema kita kali ini Yaitu saya ingin tahu Bu Perusahaan Ibu bergerak di bidang apa? Oke ini Puspa dan pemirsa semua yang ada di online di podcast Perusahaan ini bergerak di bidang artisan tea Jadi teh yang kualitas artisan Selain dengan teh yang single origin Kita juga ada teh dengan blending Dengan rempah Spices dan herbs Indonesia That's what call is artisan Oh seperti itu ya Bu Jadi memang tehnya itu premium juga ya Bu ya Sesuai dengan temanya Saya juga ingin tahu nih Bu ya kan Produk olahan turunan dari perusahaan Ibu itu apa aja Terus apa sih pembedanya dari produk-produk teh yang lain? Iya betul Jadi yang pertama produk teh kita itu premium Premium itu mulai dari mutu tehnya itu sendiri Jadi kita ambil dari pucuk yang paling muda Yang paling atas Daun yang masih menggulung Daun pertama buka Daun kedua membuka Itu yang kita jadikan bahan baku dari teh ini Nah selain daripada tadi yang single origin Teh yang itu dijadikan ada yang white tea, ada yang green tea, black tea ya Kita juga blending dengan bahan-bahan alami lainnya Jadi kalau produk kita itu tidak ada memakai essence atau flavor Semuanya bahan alami Gitu Kita punya hampir 50 varian Dari produk Iya ini hanya salah satu diantaranya Bahan baku teh kita itu dari petani Yang kita minta petani membuat teh dengan kualitas yang sesuai standar kita tadi Gitu Nah petani-petani itu membuat Lalu datang ke kita Kita inovasikan Kita beri nilai tambah Walaupun dia single origin tetap ada nilai tambah Dan juga kita blending dengan bahan-bahan alami lainnya tadi Luar biasa sih bu Selain dari bahan-bahan alami Sudah pasti otomatis itu sehat ya bu Iya betul Dan juga ini adalah teh premium yang variasinya juga banyak ya bu 50 ya Iya Luar biasa Kita sudah halal dan HACCP juga Wah Jadi sudah pasti terpercaya ya bu Sudah ada halal dan Bepomnya ya bu Kita PIRT Karena Bepomnya masih kita urus Tapi PIRT sudah boleh dipasarkan kan ya Berarti intinya sudah bisa dikonsumsi secara aman oleh lapisan masyarakat Manapun ya bu ya Aman Kita juga sudah ekspor kok Sudah ekspor Wah sudah ekspor kemana ibu? Kita ekspor ada yang ke Turki Ada yang ke Amerika, Kanada, dan Jeddah, Wiena Wah luar biasa loh ekspornya sudah ke Amerika, ke Turki, ke negara-negara yang jauh disana ya Ternyata itu tehnya itu dari depan mata saya ini Dari ibu, dari perusahaan ibu luar biasa Ibu, saya juga ingin tahu nih Harapan, harapan ibu sendiri untuk pemerintah dan untuk UMKM-UMKM sedepannya itu apa sih bu? Khususnya saya mungkin mewakili komunitas teh Jadi tadi saya katakan bahwa premiumisasi teh ini adalah untuk kehidupan Nah makanya di dalam ajang bonek ini kita gunakan ini untuk mengedukasi Mengedukasi konsumen, mengedukasi sahabat-sahabat lainnya di luar kita yang ada di teh Untuk memperkenalkan bahwa teh itu sangat berguna untuk kehidupan Kenapa? Karena dari kebun teh itu ada konservasi air Nah air yang di gunung itu kan ke bawah, lewat bawah Untuk tanaman pangan yang di bawah, ya kan? Ada padi, ada buah-buahan, ada hortikultura dan lainnya Tanpa air tidak bisa hidup itu semua Ya kan? Iya betul Karena itu ketika kita mempremiumkan teh, maka petani-petani akan merawat tanaman tehnya Akan merawat perkebunan tehnya Karena harga tehnya premium sesuai dengan pucuk yang dipetik premium Nah jadi harga yang premium itu, mutu yang premium itu juga sekaligus menyehatkan tanaman teh Jadi kalau yang minum sehat, petani juga sehat, tanaman tehnya sehat, perkebunan sehat, air ada Untuk masa depan generasi muda Indonesia Bahkan nanti cucu-cucunya pusbak tetap ada air Karena di gunung tetap ada teh Luar biasa, iya betul bu, itu gak kepikiran bahkan di saya dan mungkin di banyak orang juga tidak terpikirkan seperti itu ya bu Betul sekali, itu sangat luar biasa karena dengan adanya teh, otomatis masyarakat sehat, air sehat Karena tanpa air kehidupan gak ada ya bu Gak ada, 90% badan kita isinya air Iya betul, 90% isinya air Terus memang kita sehari-hari gak lepas dari air Dan air bersih itu untuk saat ini keberadaannya juga, termasuk di kota-kota besar juga sudah itu ya bu Sudah tidak tersedia di mana-mana kalau di kota-kota besar Makanya bersyukurlah untuk kalian yang masih punya air bersih ya Itu karena perkebunan teh itu ya bu Iya, karena kita merawat gunung-gunung kita Terutama yang ada perkebunan tehnya Terima kasih ibu atas insightnya Saya ingin tahu nih ibu, pendapat ibu sendiri, kesan-pesan ibu mengenai Bunex Ini Bunex kan sudah beberapa kali ya kita ikut Bunex ini dan selalu formatnya lebih baik, lebih baik, lebih baik Saya salut banget sama penyelenggara, Bunexnya itu selalu ada kebaruan gitu Formatnya berbeda, ambiencenya juga berbeda Tahun ini animonya besar sekali ya, rame, rame daripada tahun yang lalu ini lebih rame Mungkin tahun lalu karena baru selesai covid, ya kan, tahun ini luar biasa rame banget Ada anak-anak, kita juga senang Anak-anak dibawa ke sini berarti mulai mencintai produk perkebunan kita Mulai mencintai alam Indonesia Wah luar biasa deh pokoknya Kita dapat banyak sekali potensi buyer juga Ya gitu, dari yang sudah di arrange oleh penyelenggara Terima kasih Kementerian Pertanian, terima kasih Dirjen Bun, luar biasa Bapak Bapaknya ada di sana Bapak di sana tuh Bapak ya, luar biasa Bu Elvi, terima kasih Semuanya pokoknya dari Direktorat, dari Dirjen Perkebunan luar biasa Luar biasa, saya setuju sekali Bu, karena dengan adanya Bunex ini berpengaruh ada yang sangat penting dan berimpak besar ya Dari sektor manapun, dari lapisan masyarakat manapun, dan juga saya tadi sempat ada lomba mewarnai Bu, anak-anak kecil Jadi dari berbagai kalangan, anak-anak kecil, remaja, dewasa awal, dewasa akhir, sampai semuanya ada di sini Betul Jadi benar-benar targetnya itu luar biasa untuk pengenalan, untuk relasi, untuk menambah ilmu Benar-benar, kapan lagi kita mencintai Indonesia Betul Ya kan, dengan adanya Bunex ini kita merayakan kekayaan alam Indonesia dari perkebunan Perkebunan itu menyumbang 15% dari GDP kita Ya kan, luar biasa kan Luar biasa Adanya perkebunan, ada air, ada kehidupan lainnya Jadi banyak sekali faktor-faktor penting yang benar-benar bisa didukung oleh Bunex juga di sini Dan dengan adanya event seperti ini kan, jadi kayak petani-petani, para UMKM Itu bisa lebih semangat lagi Bu Sangat bersemangat Semangat, motivasinya ada Ketemu di sini sama para UMKM lain, ketemu brand-brand lain Kolaborasi, inovasi menciptakan brand baru Iya kan sih Bu, sungguh luar biasa Jadi untuk para pendengar podcast Bun yang belum pernah ikut Bunex, segera diikut daftarkan ya Bu ya Iya, harus ikut dan harapan saya Bunex terus diadakan oleh kementerian Jangan di-stop Kalau harapan ibu setelah ada event Bunex ini apa? Harapan kita setelah event Bunex ini terutama makin banyak orang mengapresiasi teh Makin banyak teman-teman sahabat di luar sana mengapresiasi teh sebagai minuman untuk kesehatan dia Mengapresiasi teh sebagai tanaman, karena tanaman teh ini tanaman yang diberikan Tuhan dengan segala macam keistimewaannya Dan terakhir mengapresiasi teh sebagai perkebunan Karena perkebunan teh itu mengkonservasi air dan alam sekitarnya di gunung dan mensejahterakan saudara-saudara kita yang tinggal di gunung Betul sekali, gak kebayang Bu kalau gak ada teh di gunung Nah, kehidupan gunung seperti apa Nah, betul sekali Betul sekali Bu, jadi kita harus mengapresiasikan apapun yang ada di alam Indonesia ini ya Khususnya teh yang dimana penunjang yang sangat baik untuk kehidupan kita ya Bu ya Ibu, sejauh ini sudah Ibu dapatkan dari Bunex itu sendiri apa aja Bu? Kita dapat banyak sekali kenalan-kenalan baru Relasi Relasi-relasi baru Kita dapat juga bukan hanya yang mau beli, tetapi yang untuk kita sourcing Ya kan, misalnya nih, ada yang jualan vanili Tanaman vanili, ya, biji vanili Wah, ternyata vanilinya hebat, istimewa Nah, gimana kita kolaborasi? Ada yang cengkeh Ya kan, ada yang pala Kan luar biasa itu semua Jadi kita dapat inspirasi Eh, bagaimana kita bikin teh dari tanaman-tanaman lainnya di Indonesia ini Kemudian kita kenal dengan komunitas teh lainnya Kita bertukar informasi Kita bertukar jagasan, bagaimana saling memperkuat Jadi benar-benar impactnya itu untuk jangka panjang Ibu pastinya Betul, jangka pendek dan jangka panjang Kan itu ada pejualan Oh iya, jangka pendek dan jangka panjang Bu Nah, berhubung dengan jangka pendek dan jangka panjang Ibu Sebenarnya target dan tujuan Ibu itu mengikut sertakan perusahaan Ibu dalam kegiatan Bunex itu apa Ibu? Ya, satu kita ingin tentunya tadi Makin banyak orang bisa kenal sama teh kita Ya Dapat brand awareness kita, ya kan Dapat brandingnya kita, ya kan Yang kedua bukan hanya konsumen dalam negeri Tapi juga karena kan Panitia Dirjen juga menghadirkan dari luar negeri Tadi ada beberapa kedutaan Dubes mampir tempat kita Ya kan, ngeliat ini gitu Terus ada kolaborasi Oke, bagaimana kita bisa kerjasama nih Ya kan, ke tempat kita Berarti itu kan potensi pasar luar negeri untuk ekspor Ya kan Kemudian yang ketiga Kita ingin dapat produk-produk perkabunan lainnya Supaya bisa kita kolaborasikan di dalam produk kita Karena dari teh kita bercerita, dari secangkir teh kita bercerita tentang kehebatan Indonesia Luar biasa sekali pun dapat dari Ibu Ternyata itu target dan tujuannya Ibu Yes Sejujurnya sekali sih menurut saya Ibu, tadi kan Ibu sudah sempat mention beberapa harapan Ibu ya Untuk Bunex Tapi saya ingin, saya ingin lebih Ibu detail untuk Bunex tahun 2024 ini Apa sih Ibu yang Kan Bunex itu adalah event tahunan nih ya Ya Yang mana butuh juga harapan saran dan masukan Daripada para semua stakeholders disini Apa sih Ibu kalau dari Ibu sendiri untuk Bunex 2024 harapan saran dan masukannya Tahun depan ya Iya betul Tahun depan harapan saya itu lebih besar lagi Komunitas teh yang bisa kita libatkan lebih banyak lagi Supaya orang lebih bergairah lagi nih terhadap teh Kemudian sebelum event ya ada pra-event Ada pra-event, ada pembinaan, ada kurasi Sehingga yang hadir itu benar-benar yang sudah layak ekspor Dengan skala usaha yang benar-benar kalau datang order dia bisa memenuhi ordernya Ya kan dan itu tentu perlu persiapan Jadi harapan saya itu kita siapkan dari sekarang Jadi kalau kita tahu nih Eh tahun depan ada Bunex kita akan ikut Komunitas teh akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya Tentu dengan dinas-dinas terkait nanti ya Dari kabupaten-kabupaten terkait Kita siapkan gitu Supaya kita bisa benar-benar hadir total Di Bunex 2024 Well prepared ya Bu Well prepared Itu namanya Well prepared Itu Ibu Tapi Ibu idenya bagus banget Setuju saya Jadi di Bunex ini kan pasti Tenan-tenan yang sudah ada di sini itu Yang sudah lulus sertifikasi ya Ya betul Jadi dengan adanya event tahunan Bunex 2024 ini Bisa jadi persiapan dari sekarang nih Untuk menampilkan energinya Untuk di Bunex 2024 Nanti kita ketemu relasi baru Secara perorangan Secara perusahaan Kita bertemu dengan banyak orang-orang hebat di sini ya Bu Di event bergenci ini Baik Ibu terima kasih atas pemaparannya Dan juga insightnya yang luar biasa Terima kasih Pusma Membagi ilmunya di podcast bersama saya Bersama para pendengar podcast Bun juga Terima kasih Ibu Terima kasih Baik demikian Pemaparan mengenai Mempremiumkan kualitas T Indonesia Untuk kehidupan Saya Puspa Berlianis Sebagai moderator Pamit undur diri Sampai jumpa Gana Puspa biasa Selamat menikmati Terima kasih.